Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Izin dengan Bapak Upati Kabupaten Mahulu Kami menyampaikan perkembangan COVID-19 Corona Kabupaten Rokanulu 4 April 2020 Pada seluruh masyarakat Kabupaten Rokanulu Dan yang berada di luar Kabupaten Rokanulu Sore ini kami kembali menyampaikan Perkembangan COVID-19 Corona di Kabupaten Rokanulu Tepat jam 18 Sabtu 4 April 2020 Dari Media Center COVID-19 Kabupaten Rokanulu Harapun perkembangan COVID-19 Corona Kabupaten Rokanulu Pada hari ini adalah ODP atau orang dalam pemantauan Berjumlah 2.321 orang Dengan status masih pemantauan 1.963 orang Sementara selesai pemantauan 358 orang Dapat kami sampaikan bahwa Status 358 orang Yang disebut juga dengan X ODP Artinya telah 14 hari dalam pemantauan Dan sudah selesai dipantau Dengan status amat Kemudian pasien dalam pengawasan Atau PDP Untuk hari ini Kabupaten Rokanulu Berjumlah 6 orang Ada penambaran 2 orang ODP Di Kecamatan Rambah Pasien Dirawat 5 orang Di RSUD Rokanulu Satu orang Di awal Gross Group Semula di Ujung Batu Sekarang di Bekanbaru Tiga orang ODP Di antaranya Menendukkan hasil Kesehatan membaik Yang ketiga Positif Status positif Satu Inisial AS Umur 56 tahun Tinggal di Kecamatan Rambah Terhadap Pasien positif Petugas kesehatan Melalui tim gugus COVID-19 Kabupaten Rokanulu Sudah mengambil tindakan Sesuai dengan SOP Yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Kepada masyarakat Untuk tetap tenang Tapi perlu Sepada Dan melaksanakan Kegiatan sesuai dengan Anjuran pemerintah Dan sumber resmi Kepada kita semua Diharapkan juga Tidak menghukum Dan tidak memberikan Penaksiran baik Termasuk Menyebarluaskan identitas Pribadi Pasien Karena telah dilarang Dan dinindungi oleh Undang-Undang Dengan 4 tahun penjara Dan Denda 500 juta rupiah Pada kesempatan ini Dapat kami sampaikan Pengananan yang telah dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Rokanulu Melalui Perintah Bupati Rokanulu Kepada tim gugus kesehatan RSUD Rokanulu Yang dikoordinator Oleh Direktur RSUD Dengan langkah-langkah Penanganan dan pengamanan Sebagai berikut Satu Untuk keluarga dan semua Kontak Erat dengan pasien Sudah dilakukan Karantina dan Pemeriksaan Rapid test Jika rapid test Positif Dan ada geluhan batuk Pilek Ataupun demam RSUD Tetapkan sebagai PDP Untuk selanjutnya Dilakukan Swap Yang ketiga Jika rapid test Negatif Tanpa geluhan Tetap isolasi Mandiri Selama 14 hari Kedepan Yang Diawasi Secara ketat Oleh petugas Surveillance Dari Dinas Kesehatan Kabupaten Rokanulu Empat Kepada Tetangga dekat Dan lingkungan Lakukan Physical Distensing Dan jika ada Keluhan demam Batuk Atau pilek Segera Hubungi Call center Tim Kes Atau tim Kesehatan COVID-19 Untuk dilakukan Pemeriksaan Di rumah Tetap Waspada Jangan Berlebihan Iringi Doa Keberat Tuhan Yang Maha Kuasa Mari Sama Peduli Dengan Wabak COVID-19 Satu data COVID-19 Rokanulu Dari Media Center COVID-19 Kabupaten Rokanulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rokanulu 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 Rokanulu